Soal GSM tadi... Dari mana? Soal GSM... Dari? Dari CPP. Oke, pertanyaannya apa deh? Untuk apa namanya, arahan presiden dari GSM ini apa nih Pak? Ya, bagaimana kita yang selama ini mendukung Pak Prabowo? Ya, apakah relawan, apakah partai ya? Ya, TKN secara resmi maksud dibubarkan. Tapi gerakan kita untuk bersama, bersatu. Karena orang yang pernah bersatu dalam perjuangan itu, dalam satu barisan itu, tentu ada kekompakan. Ada ketulusan. Dan kita sudah melupakan soal pilpres, artinya kita meranggul semua. Jadi kita membuat gerakan soliditas nasional untuk masif di mana-mana, terutama membantu orang yang belum beruntung, orang yang miskin, seperti tadi ada gerakan membantu baju-baju sekolah buat anak sekolah. Dan kita akan teruskan gerakan ini di daerah kita, di jaringan kita, dan itu dengan gerakan nyata. Tadi Pak Prabowo minta ini, ya jangan sering-sering pertemuan seperti ini, tetapi gerakannya yang turun ke bawah dan membantu rakyat yang sering. Itu yang dia minta. Pengarah, memastikan agar tidak tumpang tinggi dengan kegiatan dari kementerian maupun lembaga ke depannya seperti apa? Oh enggak, ini kan gerakan sosial. Jadi ini bukan pemerintah, kebetulan ketua Dewan Peminanya adalah Presiden. Kebetulan Wakil Ketua Dewan Peminanya adalah Wakil Presiden. Untuk secara pribadi, ya, dan juga Ketuanya Mas Rosan adalah Menteri. Jadi kita setuju dan kita bukan hanya melepaskan dari sekat-sekat, ya, golongan, semua suku, semua etnis, semua agama, bahkan semua partai juga terbuka untuk melakukan gerakan ini. Jadi saya pikir ini sangat bagus, karena Presiden Prabowo selalu mengedepankan kerukunan persatuan. Tadi dia katakan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Jadi itu filosofisnya dalam. Katanya Pak Prabowo enggak mau musuhan siapa-siapapun juga. Jadi ini juga suatu kerukunan yang tidak basa-basi, ya. Bukan hanya pada saat kampanye dia mengatakan itu, tapi sesudah kampanye dia juga punya tekad untuk itu. Jadi ada konsistensi yang kuat daripada Presiden Prabowo. Biasanya orang kampanye-nya ngomongnya apa, sesudah ngomongnya lain. Nah ini ada konsistensi yang kuat dari Presiden Prabowo. Pak Aram masuk kabur Rosan GSM enggak? Ya kita tentu pembantu Pak Rosan, ya. Kita yunang nih bajunya saya, ya. Jadi kita dengan jaringan, dengan yang kita punya, rejeki berkat yang diberikan Tuhan, ya kita berbagilah. Jadi kan waktunya berbagi ya. Seperti kemarin kita mulai ditangkerang untuk membangun rumah tanpa APBN, tanpa uang BUMN. Jadi tanahnya dari swasta, yang bangun swasta, isinya swasta, nanti dikasih bagi rakyat yang membutuhkan. Nanti Pak Aram juga nanti fokus untuk diri, rumah kurang, dan rumah. Ya dong. Kita kan memang job dressnya itu. Jadi kita juga, jadi ini akan menjadi gerakan juga. Kemarin itu gerakan, gotong royong, untuk membangun rumah untuk rakyat. Jadi kita yang sudah diberikan rejeki yang baik oleh Tuhan, di tanah Indonesia ini, ya bergotong royong, untuk rakyat kita yang masih banyak, yang belum punya rumah. Tapi itu yang kita lakukan. Dan kita mulai kemarin ya di Tangerang. Makasih ya. Terima kasih Pak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV Independen, tepercaya.